saya akan menjelaskan bagaimana caranya memasang module magisk jet ram cara kerja jet ram, kenapa jet ram yang ada di android berkurang dan device apa saja yang cocok menggunakan module magisk jet ram jadi jangan tanya kapan nikah, mending langsung saja kita ke videonya 1 detik, 1 detik, oke cek bakmojan datang lagi dengan membawa hidayah buat kalian buat yang para jonas lagi pada ngapain, udah pada minum kopi atau belum ya mungkin kalian itu lagi tiduran sambil buka aplikasi instagram dan lihat ciwi-ciwi itu pada goyang wikwik buat menambah sensasinya ada di otak kalian, biar kalian itu lebih ekstrim dalam memegang sabun video ini adalah update dari video jet ram yang pernah saya upload sebelumnya yaitu jet ram sebesar 1gb dan video ini juga sekalian menjawab pertanyaan beberapa user ada yang bertanya, bang setelah saya memasang module magisk jet ram, kenapa jet ram yang ada di android saya itu malah berkurang? ada juga yang bertanya, bang disaat saya memasang module magisk jet ram, kenapa jet ram yang ada di android saya itu tidak berubah sama sekali atau tidak bertambah? alangkah baiknya sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru datang disini saya mengajarkan sedikit tips bagaimana caranya memanfaatkan jempol biar berguna buat nusa dan bangsa yaitu dengan menekan tombol like dan subscribe dan share juga ke teman-teman kalian oke, terima kasih bro jika semua tugas kalian sudah selesai dengan menekan like dan subscribe mari kita lanjutkan ke videonya disini saya menggunakan module magisk jet ram sebesar 2gb sudah terpasang dan sudah berjalan dan sekarang kita cek jet ram yang ada di android menggunakan aplikasi terminal emulator ketik su, enter, ketik free, enter disini terlihat ada 2147 yaitu sekitar 2gb soalnya saya menggunakan module magisk jet ram sebesar 2gb dan sekarang kita lanjutkan untuk melepas module magisk jet ram 2gb soalnya kita akan cek berapa jet ram yang ada di android 2 kalau misalkan tanpa menggunakan module magisk dan sekalian saya mau memasang module magisk jirak versi 2 di video kemarin saya share tentang module magisk jirak versi 1 kalau misalkan kalian menggunakan module magisk ini dan kalian bermain game pubg atau game genshin pasti akan versi close jika sudah selesai kita restart android nya oke jika tahu gejrot kalian sudah nyala sekarang kita buka aplikasi magisk manager kita cek mode magisk jet ram nya sudah terlepas atau belum disini sudah tidak ada mode magisk jet ram yang 2gb dan sekarang kita buka aplikasi terminal emulator kita ketik su kemudian kita ketik free disitu tertulis 1073 yang artinya jet ram yang ada di android saya kalau misalkan tanpa menggunakan module magisk itu sebesar 1gb oke untuk poin pertama disini saya mau share ke kalian bagaimana caranya memasang module magisk jet ram jadi caranya sama saja seperti memasang module magisk pada umumnya berbeda lagi kalau misalkan kalian mengaktifkan jet ram menggunakan sd card itu bakalan lebih ribet lagi tapi memori yang digunakan adalah micro sd kalau misalkan kalian menggunakan module magisk jet ram partisi yang bakalan diambil adalah memori internal jadi kalau misalkan kalian memasang module magisk jet ram memori internal kalian bakalan berkurang oke untuk pemasangan sudah selesai kita lanjut ke restart android nya oke kulit kentang saya sekarang sudah nyala lagi dan sekarang kita buka aplikasi magisk manager kita cek apakah module magisk jet ram sudah terpasang atau belum disini module magisk jet ram 2gb sudah terpasang dan sekarang kita buka aplikasi terminal emulator kita ketik so kemudian enter ketik free kemudian enter disini tertulis angka 2147 yang artinya 2gb soalnya saya mau memasang module magisk jet ram yaitu sebesar 2gb oke jadi seperti ini cukup penjelasan tentang module magisk jet ram pertama kalian lepas dulu semua module magisk jet ram dan kemudian kalian restart android nya selanjutnya kalau misalkan android kalian sudah nyala kalian buka aplikasi terminal emulator kemudian kalian ketik su selanjutnya kalian bisa ketik lagi free dan kalian cek berapa sih jet ram yang ada di android kalian kalau misalkan kalian tanpa menggunakan module magisk jet ram module magisk jet ram dan jet ram yang menggunakan partisi sd card itu jelas berbeda ya contohnya jet ram yang ada di android kalian itu sebesar 4gb dan sedangkan kalian memasang module magisk jet ram sebesar 2gb jadi di dalam module magisk jet ram itu ada yang namanya script untuk mereset jet ram yang ada di android jadi jet ram yang ada di android kalian itu yang 4gb itu bakalan di reset dan digantikan sama jet ram yang kalian pasang yang sebesar 2gb itu jadi misalkan jet ram bawaan yang ada di android kalian itu sebesar 4gb dan kalian memasang module magisk jet ram sebesar 2gb itu salah cek kalau misalkan mau bertambah ya kalian harus memasang module magisk jet ram yang di atas 4gb bukan yang 2gb kalau misalkan kalian memasang yang 2gb otomatis jet ram yang ada di android kalian itu bakalan di reset dan digantikan ke jet ram yang 2gb berbeda kalau misalkan kalian memasang jet ram yang menggunakan sd card ya contohnya jet ram yang ada di android kalian itu sebesar 4gb dan kalian menggunakan partisi sd card jet ram sebesar 2gb kalau misalkan kalian pasang itu bakalan numpuk atau bakalan digabung jadi hasilnya bakalan 6gb jadi seperti itu cukup perbedaan dari module magisk jet ram dan jet ram yang menggunakan partisi sd card kalau misalkan kalian menggunakan module magisk jet ram yang ada di android kalian bakalan di reset kalau misalkan kalian menggunakan sd card jet ram yang ada di android kalian itu bakalan ditumpuk untuk poin yang selanjutnya nih bagaimana sih bang cara kerja jet ram yang ada di android kita apakah emang benar-benar menambah ram yang ada di android atau emang hanya sebatas membantu aja mungkin yang namanya android pasti mempunyai ram internalnya masing-masing dengan kapasitas yang berbeda ada yang 2gb, 3gb, 4gb, bahkan 6gb ke atas jadi yang namanya jet ram itu hampir sama aja seperti ram yang ada di internal cuma bedanya kalau misalkan jet ram itu hanya sebatas pembantu jet ram yang kalian pasang itu bakalan berjalan dan bakalan aktif kalau misalkan ram internal yang ada di android kalian itu sudah mulai mepet ya contohnya di bawah 500mb kalau misalkan ram internal yang ada di android kalian itu masih gede yang mungkin di atas 800mb jet ram yang kalian pasang sebesar 4gb itu dia gak akan berjalan sama sekali atau dia menunggu disuruh gitu cuk jadi intinya buat apa kita memasang jet ram terlalu besar cuk kalau misalkan fungsinya hanya untuk membantu aja kalau misalkan menurut pendapat gua nih memasang jet ram 1.5 atau sekitar 2gb itu sudah lebih dari cukup jadi buat apa kita memasang jet ram sebesar 4gb kalau misalkan hasilnya juga bakalan percuma bakalan terbuang juga untuk poin yang selanjutnya device apa aja sih yang cocok menggunakan module magic jet ram jadi gak hanya device yang ram nya kecil cuk tapi device yang ram nya gede juga bisa aja menggunakan module magic tersebut jadi device yang cocok menggunakan module magic jet ram adalah device yang ram nya sering mepet mau itu device yang ram nya 3gb, 4gb, atau bahkan 6gb tapi kalau misalkan ram nya itu sering mepet itu cocok menggunakan module magic jet ram kalau misalkan ada pertanyaan lagi bang ukuran berapa sih jet ram yang aman di device kita kalau misalkan menurut pendapat gua nih ya sekitar 1gb setengah atau bahkan paling tingginya itu sekitar 2gb jadi jangan sampai diatas 2gb kalau misalkan kalian memasang jet ram terlalu besar ya contohnya 4gb atau bahkan paling parah nya itu kalian memasang jet ram sebesar 6gb jika android kalian itu akan cepat sekali panas kalau misalkan kalian gak percaya gak apa-apa kalian coba aja daripada nanti kalian penasaran kan oke sepertinya cukup sekian review, share dan penjelasan tentang module magic jet ram dan partisi jet ram menggunakan sd card ya semoga aja kalian simak videonya dari awal sampai akhir meskipun gua gak menampilkan beberapa cuplikan yang ada di video ya semoga aja kalian paham dan buat kalian yang suka dengan videonya jangan suka buat kalian tekan like, subscribe dan share juga ke temen kalian kalau misalkan kalian gak suka ya kalian gak perlu berbuat apa-apa cuplik oke sampai ketemu di video selanjutnya cuplik thank you selamat menikmati terima kasih